hai oke baik kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke kita lanjut pertemuan ke-6 di materinya membahas protokol peer-to-peer nanti lebih ke mekanismenya jadi di protokol tersebut ada mekanisme untuk ARQ automatic repeat request nanti ada tiga macam ini review dari bahasan yang kemarin jadi jaringan komunikasi ada dua macam broadcast dan switch kalau broadcast melalui media yang di-share jadi nanti ada yang kemarin FDM terus TDM dan seterusnya kalau switch itu di dalam satu kabel biasanya jadi langsung dari device ke device dari node ke node yang switch untuk yang broadcast kemarin kita perlu modulasi untuk membedakan channelnya jadi dari sisi penerima dia bisa memilih channel yang diinginkan kalau switch tidak perlu modulasi yang dikirim langsung informasinya baseband jadi tidak perlu modulasi karena mengirimnya itu di dalam kabel jadi nggak akan kemana-mana sinyalnya Oke kemudian yang switch ada dua macam circuit switching jadi yang di otak-atik itu circuitnya untuk pengirim bisa nyampe ke penerima itu dibuat satu switch beneran jadi dibuat satu jalur yang sesungguhnya dedicated the circuit switching kemudian kalau paket switching ini paketnya yang di jaring yang di switching jadi di dalam paketnya itu ada alamat tapi bisa agar bisa sampai ke tujuan paket switching Hai ke semua paket dikirimkan di jalur yang sama jadi jalur yang sama itu isinya adalah macam-macam paket ke alamat yang berbeda-beda paket switching kalian circuit switching jalurnya satu satu jalur untuk satu komunikasi dari pengirim ke penerima kalian paket switching satu jalur dipakai bersama nanti untuk membedakan untuk tujuannya itu pakai header pakai alamat Oke paket switching eh ada dua macam lagi datagram network jadi paketnya itu sebagai datagram jadi tiap paket itu seolah-olah data yang independen jadi dia bisa melewati jalur manapun yang penting sampai ke tujuan Hai jadi tidak harus terus melalui jalur yang sama datagram Hai datagram itu data yang kecil kita aja datagram geramkan kecil itu Instagram ya ya foto instan yang kecil-kecil-kecil terus kalau yang satunya lagi virtual circuit network itu jalurnya sudah ditentukan di awal nah ini mirip dengan circuit switching tapi virtual karena kita melalui paket switching ini samanya dimana jadi jalurnya sama Hai jalurnya sama tapi melalui paket switching jaringan paket switching Hai kini biasanya untuk mendapatkan kualitas layanan yang sudah ditentukan di awal jadi misalnya bandwidthnya harus segini biasanya di apa ya Hai dialokasikan suatu jalur yang memenuhi QS tersebut kualitas tersebut jadi padnya sudah ditentukan di awal ini virtual circuit network kalau yang datagram ini tidak dijamin tiap paket sampainya berbarengan ini tidak dijamin jadi paketnya kita bisa melalui jalur yang berbeda-beda tergantung kondisi jaringan hai 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 untuk hari ini kita bahas protokol peer-to-peer kemudian nanti ada beberapa model dua model yang peer-to-peer nya dan fungsi adaptasi untuk adaptasi dari aplikasi ke masuk ke media jaringan nanti datanya harus diapain dulu kayak gitu agar bisa dikirimkan melalui medium kemudian untuk fungsi error control ada protokol ARQ automatic repeat request nanti ada tiga macam kemudian fungsi yang lain ini dibahas sekilas saja kemudian contoh di layer data link contoh protokolnya kemudian untuk yang multiplexing ini mungkin kita lewat ya soalnya slide-nya ada 60 halaman nah ini mungkin kita lewat dulu nanti saya tanyakan ke Buyuni keluar ujian atau tidak oke nanti saya infokan ke kalian di pertemuan ketujuh hai hai oke lanjut di protokol peer-to-peer di istilah peer itu sejawat gitu ya jadi apa ya sama levelnya dua entitas yang saling berkomunikasi pada layer yang sama Hai napir layer n plus satu itu memanfaatkan layanan layar di bawahnya layer n itu jadi komunikasinya dilakukan secara virtual Hai jadi seolah-olah layer atas itu langsung berkomunikasi dengan layer atas yang not penerima pengirim dan penerima seolah-olah langsung berkomunikasi tapi secara virtual Hai kenyataannya adalah dari layer layer n plus satu nanti nggak langsung ke layer n plus satu di penerima tapi turun ke bawah dulu ke layer n dan seterusnya sampai layer paling bawah baru dikirim kemudian untuk macamnya ada dua macam jadi yang pertama adalah protokol point to point atau hope by hope jadi tiap lompat eh not itu akan diproses nah protokol itu akan diproses contohnya layer 2 layer data link jadi tiap lompat router tiap lompat switch lompat apapun yang sampai layer 2 itu nanti akan diubah isinya isi dari header layer 2 layer data link jadi tiap lompatan itu akan diproses isinya isi header nya kemudian yang yang kedua adalah end-to-end nah ini diprosesnya di akhir jadi dari host ke host di tengah-tengah enggak akan di otak atik ini protokol end-to-end contohnya layer transport jadi layer 4 ke atas itu end-to-end nah isinya tidak akan di otak atik isinya tidak akan di otak atik isinya tidak akan di otak atik di tengah jalan oke ini biasanya nama lainnya hop by hop jadi tiap lompat di cek dan di ubah header nya kemudian yang kedua adalah end-to-end ini di cek dan di prosesnya di akhir jadi dari pengirim proses terus lewat beberapa router itu enggak akan di otak atik sampai terakhir penerima baru diproses lagi itu end-to-end oke ini biasanya layer 3 ke bawah itu hop by hop layar 4 ke atas itu end-to-end oke terus nah ini yang contoh yang hop by hop atau point to point saya lebih senang nyebutnya hop by hop karena tiap lompat akan diproses kita aja ya jadi tiap single hop tiap lompat ke device yang berbeda itu akan diproses oke jadi paket dari layer 3 itu masuk ke layer 2 data link jadi frame ini kan ambil paket dari layer 3 kemudian tambahkan header jadi frame header isinya salah satunya adalah alamat hardware make address kemudian kalau sudah diberikan header menjadi frame lanjutkan ke layer 1 physical layer dikirim terus sampai di penerima ini bisa penerima bisa perantara ya ini bisa langsung bisa enggak karena ini kan layer data link itu cuma satu link saja jadi layer 2 data link itu tanggung jawabnya cuma menghantarkan frame dalam satu link satu medium gitu aja jadi nanti kalau lompat itu nanti alamatnya akan diubah supaya dia bisa ke device yang selanjutnya nah disini contohnya cuma dua device jadi yaudah linknya cuma satu aja ini oke jadi dikirim lewat layer 1 sampai di penerima B misalnya ini cuma satu link kemudian nomor 4 ke layer 2 pass up kemudian ini di cek frame nya kalau utuh berarti enggak usah minta lagi minta ulang kalau utuh berarti lanjut ke layer 3 layer ke atasnya tuh jadi ini yang ilustrasi cara kerjanya tiap hop nya oke berarti dari sini dari layer 3 layer 3 ke layer 2 kemudian layer 1 lewat medium terus sampai layer 1 lagi kemudian layer 2 kalau oke frame nya lanjut ke layer 3 gitu oke ini port nya ada banyak ya bentar ini contohnya di router atau switch itu port nya bisa banyak kalau yang di komputer kalian itu paling satu aja untuk port ethernet atau dua ya ethernet sama wifi oke terus sekarang yang end to end kalau yang end to end itu layer 4 ke atas itu end to end jadi dari pengirim dari A akan dikirimkan ke B ya yang di cek itu hop by hop nya cuma layer 1 sampai 3 yang layer 4 ke atas dibiarkan ini yang akan dikirimkan jadi dibiarkan sampai terakhir jadi pesannya dari aplikasi ke layer transport layer 4 kemudian diberikan alamat IP sumber dan tujuan layer 3 diberikan alamat hardware layer 2 kemudian di line coding physical layer langsung kirim ini lewat kabel misalnya ini kemudian gak langsung nyampe ini ada router nah di cek nih ke atas ke data link di cek cek sumnya yang kemarin CRC ya cek sumnya di cek kalau utuh berarti diantarkan ke layer 3 nah layer 3 nanti di cek nanti alamat IP nya kemana sih dari alamat IP nanti bisa ditentukan jalurnya akan di lanjutkan ke port yang mana nah kayak gini jadi kalau ini banyak ini misalnya dari A ke B terus ke C D E nah nanti milihnya melalui alamat IP tadi lihat di tabel routing akan dikeluarkan ke port yang mana oke udah udah tahu portnya nah kalau udah tahu portnya nanti di data link layer akan diubah nih alamat MAC address nya jadi sumbernya dari sini sekarang alamat hardware yang router ini nanti tujuannya adalah alamat hardware yang router selanjutnya gitu jadi alamat hardware ini pasti diubah kalau lompat router lompat router atau lompat switch itu akan diubah alamat hardware nya bentar lompat router kalau lompat switch sepertinya enggak jadi tiap lompat router tiap hop itu alamat hardware MAC address ini akan diubah kenapa karena layer 2 itu kan tanggung jawabnya cuma satu link satu link ini aja nah satu link jadi satu link dia udah selesai kerjanya oleh karena itu untuk ke link berikutnya alamat hardware nya akan diubah ya sesuai dengan alamat IP nya berapa nanti sesuaikan alamat hardware device dengan IP tersebut ini nanti lihat di tabel ARP mungkin nanti ya setelah UTS nanti kita praktikum dengan simulasi paket tracer oke terus lanjut ke physical layer kemudian dikirim lewat suatu medium dan seterusnya nah untuk yang hop nya ini di router layer yang layer 4 ke atas itu gak di otak atik jadi apa ya yang layer isinya adalah sebagai pilot sebagai datanya jadi datanya gak akan di otak atik ya cuma lihat layer 2 layer 3 udah terus lihat lagi layer 2 layer 3 terus diubah ini make address nya sesuaikan agar sampai ke tujuan nah udah sampai tujuan ya udah semuanya diproses jadi cek frame nya oke cek di layer 3 cek paket nya oke baru di ekstrak payload nya isinya ke transport layer di cek lagi cek sum nya eh iya cek sum kalau udah oke berarti diambil datanya ambil pesannya teruskan ke port yang sesuai port tujuan gitu ini yang end to end contohnya di layer 4 nah antar segmen ini end to end diprosesnya hanya di awal dan akhir gitu kalau yang layer 3 2 nah layer 3 dan 2 itu diprosesnya tiap hop tiap lompat device itu akan diproses hop by hop oke kendalanya eh bisa terjadi ini out of order jadi kan tadi paket bisa lewat manapun sesuai dengan kondisi jaringan misalnya paket pertama lewat sini bawah A ke B yang paling cepat kemudian paket kedua ternyata linknya lagi trouble lagi putus kan dia lewat yang atas nah tahunya gimana nanti ada tabel routingnya tabel routing itu eh isinya adalah apa ya jalur-jalur yang akan menyampaikan ke tujuan nah tiap jalur punya bobotnya misalnya jalur dari A ke B bobotnya 1 A ke B lewat C bobotnya 2 nah nanti dia pilih jalur yang bobotnya paling sedikit tapi kalau ada trouble di salah satu jalur dia bisa pilih jalur yang lain oke kemudian karena jalurnya bisa beda nanti ini bisa nggak berbarengan sampainya kemudian delaynya bisa berbeda-beda nanti jitter jitter itu variasi delay kemudian ada paket yang duplikat misalnya jalurnya panjang dikira belum sampai nah nanti akan dikirim ulang ternyata pas dikirim ulang yang paket tadi sampai juga berarti ada duplikat kemudian kalau jaringannya ada trouble nanti bisa paket loss oke ini layarnya cuma 4 ya nih ya yang ditulis disini jadi kalau end to end end system itu sampai layer 4 dan seterusnya 4 sampai 7 kalau yang router itu sampai layer 3 jadi layer atasnya nggak akan diotak atik gitu jadi turun dari layar atas ke bawah kirim lewat medium terus naik lagi dari layar bawah ke atas terus di cek alamat IP nya kemudian dikirim lagi turun ke layer bawahnya lewat medium gitu oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk protokol hop by hop dan end to end ini izin bertanya pak ya apakah bobot misalnya router dia ngirim lewat 2 router terus ada yang ngirim lewat 1 router mungkin nggak kalau bobot yang 2 router itu bobotnya lebih ringan dari yang A1 mungkin karena bobotnya itu nggak cuma jarak ya tapi bandwidthnya misalnya ini pakai fast ethernet yang bawah ini yang atas pakai gigabit nah dia bisa pilih yang atas gitu jadi nanti bobotnya bisa otomatis ditentukan oleh algoritma bisa kita yang tentukan kalau kita mau apa ya mengatur jalurnya itu bisa lewat menentukan bobot manual terima kasih pak iya jadi nggak cuma banyaknya lompatan tapi bandwidthnya juga diperhitungkan kan kalau sininya cuma 100 Mbps ini gigabit kan lebih cepat yang lewat atas nah ini buat backup aja kalau yang atas lagi error nanti pakai jalur yang bawah oke kemudian ini perbedaannya jadi yang data link tadi pakai hop by hop kemudian untuk yang transport layer itu pakai end to end oke untuk data link PDU melalui jalur yang sama ini ya karena data link kan cuma bertanggung jawab pada satu link gini aja ya pasti lewat sini nggak akan kemana-mana itu data link jadi dari sini ke sini itu data link sini ke sini data link sini ke sini data link untuk menentukan jalurnya yang layer 3 yang network mau kemana nih mau ke atas atau ke sampingnya itu layer 3 layer 2 cuma ya udah udah ditentukan mau jalur sini dia akan update make addressnya agar nyampe ke router yang dituju itu yang data link pasti satu jalur karena data link kan cuma bisa satu jalur kemudian kalau yang layer 4 yang pakai end to end itu jalurnya bisa beda kemudian urutan ini pasti urut karena cuma satu jalurnya ya satu kabel ya pasti ngantri kan yang ngantri disitu pasti urut kemudian kalau yang end to end nggak pasti kan jalurnya bisa beda terus selamanya bisa ditentukan di awal bisa dihitung tergantung panjang kabelnya gitu panjang linknya kalau yang transport layer end to end itu nggak bisa karena kita nggak tahu jalurnya kita tahu jalurnya alternatifnya kita tahu tapi nanti pas dijalankan dia akan lewat yang mana itu nggak tahu cuma bisa tahu pilihan jalurnya mana saja oke kemudian apakah bisa memastikan semuanya sampai ya semuanya sampai kecuali kalau linknya rusak kabelnya putus nah kecuali itu kalau yang end to end itu tidak ada jaminan ya mungkin ada macet nah bisa juga kalau macet kan nanti buffernya penuh kalau buffernya penuh ada yang dibuang jadi misalnya router nih router paket yang masuk banyak kan jadi congestion macet terus buffernya penuh overflow ada yang di drop paketnya gitu oke beda ya kalau macet di jaringan nanti paketnya yang di drop kalau macet di jalan kan nggak mungkin mobilnya di drop itu yang perbedaan layer 2 data link ini pakai hop by hop dan layer 4 ini pakai end to end oke kemudian model layanan ini mengulang saja ya jadi tipenya ada 2 connection oriented dipastikan semua sampai dengan urut kemudian connection less ini base effort jadi dia nggak jamin sampai pokoknya dia lakukan semampunya tipenya tipe nya constant bitrate variable bitrate cbr vbr kemudian parameter layanan kualitas layanan itu ada level reliability nya di berapa persen error nya berapa persen paket loss itu reliability kemudian delay kemudian jitter jitter ini variasi delay nah untuk dari aplikasi data dari aplikasi untuk bisa dikirimkan melalui jaringan itu perlu fungsi adaptasi ini ada 6 disini jadi adaptasinya yang pertama adalah ukuran pesan nah ukuran pesan dari aplikasi ini seharusnya bisa berapapun arbitrary itu berapapun yang kita mau nanti untuk bisa ke jaringan harus di pecah-pecah karena tiap link itu ada ukuran frame nya ukuran frame maksimum misalnya kalau kita mau lewat ethernet ukuran frame nya maksimum 1500 bytes jadi pesannya harus di pecah-pecah dulu nah adanya disini di fungsi adaptasi salah satunya adalah untuk memecah pesan supaya bisa dikirimkan melalui jaringan kemudian yang kedua adalah reliability dan sequencing ini nanti pakai ARQ automatic repeat request jadi kalau ada paket yang hilang ada frame yang hilang otomatis akan dikirimkan kembali oke kemudian pacing flow control ini untuk apa ya mengakomodasi perbedaan kecepatan dari tiap node misalnya komputer server itu kenceng disini kemudian di penerima komputernya pakai raspi misalnya yang lambat yang RAM nya terbatas nah itu perlu flow control atau pacing jadi dari server itu jangan terlalu cepat mengirimnya agar dari sisi penerima tidak kewalahan kalau kewalahan kan nanti buffernya penuh kebanjiran gitu kan banyak paket yang di drop misalnya ini ngirimnya kenceng terus ini RAM nya kecil yang di penerima itu akan banyak paket yang di drop karena prosesornya kan juga nggak sanggup untuk memproses paketnya semua paket kemudian fungsi timing timing ini buat apa ya biasanya kalau ada paket yang lost itu dia akan pakai time out jadi dari sisi pengirim misalnya paketnya dikirim nih terus nggak ada balasan nah dia tunggu time out misalnya time out nya 1 detik kalau 1 detik nggak ada balasan berarti kirim ulang timing kemudian addressing untuk pengalamatan untuk pengalamatan sampai ke tujuan nanti banyak alamat IP alamat hardware kemudian untuk ke aplikasinya lagi pakai nomor port kemudian fungsi tambahan ini untuk security privacy integrity authentication ini fungsi tambahan oke untuk yang sekarang kita banyak bahas yang reliability reliability dan sequencing agar semua frame semua paket diterima dengan selamat oke kita bahas satu-satu untuk mendapatkan fungsi yang pertama jadi ukuran pesan yang berapapun kita mau itu ada fungsi segmentasi dan blocking istilahnya ke blocking ya apa yang lebih tepat ya ya kita tapi ini jarang sih jadi yang paling banyak itu segmentasi karena biasanya dari aplikasi aplikasi itu pesannya panjang ya satu pesan yang panjang misalnya request http nanti responnya bisa berapa sih ukuran halaman web tuh misalnya satu megabyte nah itu untuk dikirimkan harus dipecah-pecah dulu jadi istilahnya segmentation di segmentasi sesuai dengan ukuran frame supaya bisa masuk ke linknya ke mediumnya misalnya kalau pakai ethernet itu yang paling banyak dipakai soalnya itu satu frame ukurannya 1500 byte itu segmentasi kemudian setelah sampai di tujuan nanti disusun ulang reassembly jadi segmentasi ini tugasnya pengirim kemudian dari penerima disusun ulang reassembly nanti tiap segmen diberikan nomor agar bisa digabungkan kembali kemudian blocking ini kebalikannya jadi kalau dari aplikasi pesannya kecil-kecil itu dikumpulkan dulu jadi lebih tepatnya buffering sih di buffer dulu buffering sampai buffernya penuh baru dibuat satu segmen ya tadi ukurannya mengikuti ukuran frame 1500 byte ini jarang oke dari aplikasi biasanya ukurannya besar-besar oke lanjut kemudian untuk reliability kita perlu error free gak ada yang hilang paketnya gak ada duplikasi kemudian untuk sequencing kita perlu nanti pakai nomor sequence supaya yang tadi disegmentasi dipecah-pecah itu tiap segmennya bisa disusun ulang oke kemudian untuk protokolnya ini namanya ARQ automatic repeat request jadi mungkin singkatannya gak matching ya jadi queue-nya ini request oke untuk ARQ nanti ada error detection code jadi kalau frame-nya rusak dia minta ulang perlu ditambahkan ini error detection code kalau di frame pakai kemarin namanya apa ya lupa kalau di paket dan segmen itu namanya checksum internet checksum kalau di frame kemudian ada yang ingat yang kemarin yang polinomial itu saya lupa namanya lupa namanya lupa namanya kan CRC saya klik redundancy check yang kemarin pakai polinomial itu yang di frame sampai mana tadi nah nih jadi untuk fungsi reliability itu perlu error detection jadi bisa pakai eh belum di share ya iya nah untuk reliability kita pakai error detection kalau di layer 2 pakai CRC saya klik redundancy check yang polinomial kemarin kenapa pakai CRC karena bisa diimplementasikan di hardware dengan cepat kemarin kan cuma pakai XOR aja nah di XOR aja udah dapat ininya untuk ngitung CRC nya kalau di layer 3 dan layer 4 pakai checksum ya checksum ya lebih ini lebih kompleks kan karena ada adder harus ditambahkan semuanya untuk mendapatkan checksumnya oke kemudian eh automatic retransmission jadi kalau checksumnya error CRC nya error nanti dia minta ulang kemudian untuk minta ulang dia perlu nomor sequence ya jadi untuk eh menomori segmen mana yang rusak yang akan diminta ulang oke kemudian untuk eh acknowledgement itu ada dua ACK jadi ini untuk menandakan kalau frame nya diterima dengan selamat ACK kebalikannya adalah NAK jadi negative acknowledgement jadi ini tandanya kalau frame nya ada yang rusak kalau frame nya sampai tapi rusak nanti kirim NAK negative acknowledgement ini dari sisi penerima jadi pengirim ngirim frame nya ini masih umum ya bisa frame bisa paket bisa segmen ini bisa layar 2 bisa layar 4 ini kalau saya ngomongnya frame berarti di layar 2 jadi pengirim ngirim frame kemudian penerima akan mengirim acknowledgement kalau frame nya sudah diterima bisa ACK kalau oke bisa NAK kalau ada kerusakan itu untuk reliability dan sequencing kemudian untuk pacing dan flow control ini setahu saya di layer 4 layer 4 di TCP ada sliding window jadi mekanisme untuk mengabarkan berapa buffer yang bisa dia mampu berapa kemampuan dia menerima menerima segmen dari pengirim nah dia akan memberitahu pengirim kemampuannya berapa buffer yang dia mampu terima supaya tidak ada paket yang di drop kalau buffernya penuh kan nanti akan di drop jadinya paketnya hilang oke jadi untuk menghindari buffer overflow kemudian timing nah ini ada di aplikasi real-time di protokol tertentu di layer 4 untuk yang real-time itu mungkin ada informasi timing kalau untuk TCP UDP kan cuma informasi nomor port nah kalau untuk protokol yang real-time mungkin ada field header untuk waktunya jadi nanti bisa disusun ulang berdasarkan waktu oke kemudian addressing ini untuk multiplexing kalau layer 4 multiplexing ke aplikasi ya kan dari layer 4 ada nomor port nanti disampaikan ke aplikasi di atasnya ke layer 3 ya multiplexing nya ke layer 4 apakah TCP atau UDP tipenya nanti ada nomornya sendiri ke layer 2 ya ke layer 3 multiplexing nya oke oke kemudian ini untuk security ada privacy supaya informasinya tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga privacy kemudian integrity ini supaya informasinya dipastikan utuh sampai tujuan tidak dibelokkan enggak ya kalau untuk integrity itu informasinya utuh gitu integritas kalau dibelokkan masalah lain dibelokkan itu di tapping jadi di sadap kalau untuk memastikan tidak dibelokkan ya pakai privacy aja jadi pihak ketiga nggak bisa membaca isi pesannya kemudian autentikasi untuk verifikasi jadi pengirimnya benar-benar yang dipastikan pengirim dan penerima juga dipastikan penerimanya adalah pihak yang sebenarnya autentikasi ini biasanya pakai kriptografi kunci publik nah autentikasi kalau privacy pakai kriptografi kunci simetris yang lebih kenceng untuk mengenkripsi kalau integrity pakai hash jadi pakai fungsi hash SHA biasanya ini biasanya kalau kalian download file yang besar biasanya ada hash nya ini untuk mengecek apakah file nya utuh yang di download fungsi hash oke implementasinya berupa protokol keamanan enkripsi ini untuk privacy kemudian tanda tangan digital ini untuk autentikasi yang integrity ini pakai fungsi hash oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk fungsi adaptasinya jadi supaya pesan dari aplikasi bisa dikirimkan lewat jaringan dan sampai ke tujuan ke aplikasi yang tujuannya silahkan jika ada pertanyaan izin pertanyaan pak kalau masih kalau banyak paket yang di drop itu berarti datanya gak auto dong atau makin gak kalau paket yang di drop berarti dianggapnya paketnya loss hilang nanti minta ulang lagi oh oke terima kasih pak iya ini datanya gak utuh kan jadi ada segmen yang hilang itu kan berarti harus minta ulang kan di penerima kan ada reassembly kalau masih ada segmen yang kurang nanti dia minta ulang baru disampaikan ke aplikasi jadi untuk reassembly jadi untuk reassembly nya di layer 4 kalau sudah utuh baru disampaikan ke aplikasi layer 7 oke kemudian fungsinya bisa di implementasikan di layer 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 manapun sih ya jadi ini biasanya di layer 2 layer 3 itu hop by hop kemudian layer 4 keatas itu end to end kalau hop by hop berarti tiap lompat lompat device lompat node itu akan di cek datanya datanya di cek di cek crc cek cek sumnya terus kalau ok berarti ack kalau ada yang rusak berarti nak maka langsung minta ulang gitu berarti tiap lompat akan di cek itu adanya di layer 2 dan layer 3 oke keuntungannya adalah recovery lebih cepat jadi nggak nunggu sampai akhir di cek ternyata rusak baru minta lagi menjadi bolak-baliknya panjang kemudian lebih reliable karena di ceknya tiap ya tiap lompat di cek kemudian tapi yang atasnya nggak di cek jadi end to end nya nggak di cek kalau yang hop by hop kan cuma ngecek layer 2 dan 3 jadi isinya yang payloadnya itu yang layer 4 ke atas itu tidak di cek jadi kalau layer 4 ke atas ada yang error datanya ya udah balik lagi gitu dia cuma mengecek di layer 2 dan layer 3 yang hop by hop kenapa nggak sampai layer atasnya karena kalau semuanya hop by hop nanti lama jadi prosesnya lebih lama ya looter nya speknya harus lebih tinggi kalau yang layer 2 dan layer 3 kan cuma ngecek header nya aja nih header untuk make address header untuk IP address jadi cek header nya cek checksum nya kan untuk header saja kalau yang layer 4 untuk TCP UDP itu untuk menghitung checksum nya header plus isinya jadi semua isinya dihitung checksum nya jadi menghitung checksum nya lebih lama kalau yang IP itu cuma header nya saja yang dihitung checksum nya masalah isinya ada yang rusak atau nggak itu urusan layer 4 ke atas oke kemudian contoh yang end to end ini di layer 4 dan layer 7 mungkin layer 6 dan 5 kemana ya biasanya kan nggak ada nggak kita lewat tapi intinya dari layer 4 sampai layer 7 itu end to end ini lebih simple karena pengecekan di awal dan di akhir hanya di awal dan di akhir ini di end system jadi lebih simple cuma kalau ada salah ya harus menelusuri ulang jadi datanya dikirim ulang ketahuan salahnya cuma sampai di tujuan baru ketahuan kalau ada kesalahan oke kenapa hop by hop karena yang layer 2 dan layer 3 ini di hardware jadi lebih cepat untuk ngecek nya gitu kenapa end to end karena yang layer 4 ini di software dan pengecekan checksum nya itu lebih lama karena yang di cek header plus isinya semua di cek oke lanjut ke yang fungsi error control yaitu protokol hrq nah ini protokolnya umum ya nanti ada yang diterapkan di layer 2 layer 2 dan layer 4 untuk protokol hrq biasanya yang error control itu di layer 2 dan layer 4 untuk error control yang minta ulang kalau ada segmen atau frame yang rusak oke kemudian untuk protokol hrq itu ada tiga macam stop and wait kemudian 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 selektif repeat nah yang paling efisien yang selektif repeat oke protokol hrq ini singkatannya agak beda ya dengan kepanjangannya jadi automatic repeat request jadi teknik untuk memastikan semua frame atau semua segmen itu terkirim jadi untuk mengatasi error selama transmisi oke asumsinya terdapat koneksi antar peer ya kemudian channelnya bebas error enggak juga nanti ada contoh channelnya error nanti gimana berlakunya untuk tiap protokol kemudian blok informasi yang akan ditransfer sudah tersedia nah iya harusnya iya oke ini asumsi aja nih tapi nanti kita contohkan kalau ada error itu perilakunya bagaimana untuk tiap macam arq oke kemudian kalau disini nyebutnya frame berarti di layer 2 gitu ya kalau nyebutnya segmen berarti di layer 4 ini bisa di layer 2 bisa di layer 4 nah jadi bebas aja untuk arq ini enggak terbatas pada layer ini protokol bisa di layer manapun cuma yang menerapkan arq itu layer 2 dan layer 4 kenapa enggak semuanya ya boros juga kan karena tiap layer harus ngecek jadi layer 2 dan layer 4 layer 2 yang hop by hop layer 4 yang end to end karena yang layer 4 sudah ngecek nanti aplikasi enggak usah ngecek apakah ada segmen yang hilang atau enggak gitu kan fungsinya seperti itu oke untuk yang disini kita bahasnya di layer 2 jadi istilahnya frame nanti untuk mengeceknya ada crc saya klik redundancy check yang pakai polinomial kemarin yang pembagian polinomial itu crc kemudian header jadi paketnya ada header baru isinya kemudian di belakang ada crc untuk cek kemudian jenis frame nya ada 2 frame informasi high frame dan frame control ini dari sisi penerima jadi pengirim akan mengirimkan informasi frame yang berisi informasi penerima akan mengirimkan acknowledgement nya jadi acknowledgement itu apa ya bahasa indonesianya apa ya pengakuan iya pengakuan iya pengakuan lah acknowledgement jadi udah menerima atau belum ack bisa 2 yang positif yang ack ini acknowledge yang negatif ini negative acknowledge terus enq ini enquire nah ini gak usah dulu oke kemudian channel nya diasumsikan seperti kabel jadi frame nya ini akan dikirim secara urut jadi dari frame 0 1 2 3 itu urut karena lewat nya kan di satu kabel jadi urutannya sama ini kita pakenya layer 2 kan jadi urutannya sama karena ngirimnya di satu link oke tujuan adalah tujuannya adalah pengirimannya tanpa error tanpa duplikasi kemudian urutannya terurut sebentar sebentar ini dari layar 3 ya paket kemudian dari pengirim akan diteruskan ke layar 2 menjadi frame ini isinya nih information frame jadi yang warna abu-abu ini payloadnya datanya yang depan header yang belakang adalah eh yang depan sini ya kan arahnya ke kanan jadi yang depan header belakangnya adalah CRC nah ini yang ini jadi ini frame nya isinya adalah header kemudian payloadnya isinya yang paket informasi dari layar 3 kemudian belakang adalah CRC setelah itu sampai ke penerima nah nanti di acknowledge jadi dikirim di cek dulu cek sum nya kan yang dikirimkan ada cek sum nih CRC nah CRC nya di cek kalau oke berarti dilanjutkan ke layer 3 error free paket dilanjut ke layer 3 kemudian dikirimkan acknowledge ke pengirim acknowledge nya ACK atau NAK ACK kalau cek sum nya oke NAK kalau cek sum nya error oke isinya control frame ya sama nih header di depan yang belakang CRC oke ini dibalik nih header nya yang di depan yang akan narah nya ke kiri jadi header CRC plus 1 1 byte aja sih untuk ACK atau NAK bisa kalian lihat di ASCII di ASCII untuk ACK ASCII table nah ini ACK itu kodenya 6 berarti ACK kalau yang NAK kodenya hex nya 15 NAK berarti dia cuma ngirim 1 byte aja untuk status datanya sudah oke atau ada error oke terus ya gitu jadi tiap kirim frame ada ACK nya tiap kirim frame ada ACK nya untuk statusnya sudah diterima dengan baik atau ada error oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk basic pak kalau dilihat dari gambar itu apakah ukuran header itu lebih gede dari CRC nya biasanya lebih besar karena isi header kan ada make address sumber make address tujuan kemudian protokol layer 3 di atasnya apakah IP atau ICMP atau yang lain terus apa ya kayak awalan gitu awalan nah bisa dicek aja sih jadi frame ethernet kalau CRC biasanya sudah fix misalnya CRC 32 bit ya udah 32 bit aja kalau make address kan 48 bit lebih panjang nah ini frame nya nih jadi untuk header yang preamble jadi awalan kemudian start frame delimiter kemudian make address tujuan make address sumber kemudian tag nya ini bisa ada bisa enggak kemudian panjang frame kemudian isinya pilot itu isinya maksimal tadi 1500 byte minimal 46 nah kalau yang dikirim kecil mungkin di padding atau digabungkan dengan pesan yang lain kalau yang dikirim ukurannya kecil ini ada batas minimalnya nih maksimal 1500 kemudian baru CRC nya nah CRC cuma 32 bit dia pakai 32 bit jadi 4 byte octet itu byte kumpulan dari 8 bit itu kita sebutnya byte kalau di jaringan nyebutnya octet oke itu satu frame segini nih oke kemudian antar frame ada gap nya 12 byte oke jadi seperti ini payloadnya bisa variable ya bisa panjang maksimum 1500 terus ini yang fcs itu frame check sum pakai CRC oke biasanya lebih kecil untuk CRC nya terima kasih pak iya oke terus kita bahas 3 algoritmenya ya jadi ada stop and wait go back end selektif repeat nah untuk pembahasan kita asumsikan satu arah jadi dari pengirim ke penerima untuk menjederhanakan pembahasan kalau di reel nya kan dua arah bidirectional ini nanti lebih ribet nanti gambarnya disini diasumsikan satu arah ini contoh protokol yang berbasis ARQ yang menerapkan ARQ apa ini protokolnya ini ini yang di layer 4 itu TCP kemudian untuk data link nanti contohnya ada HDLC ada point to point protokol oke nanti aja kita bahas dari yang pertama jadi yang pertama adalah stop and wait ARQ jadi dari pengirim itu akan akan mengirimkan satu frame terus dia akan stop dan menunggu sampai ada ACK gitu jadi kirim satu frame tunggu acknowledgementnya kalau udah sampai ACK nya baru dia kirim frame selanjutnya oke nah dari sisi penerima dia akan menerima frame nya kemudian kemudian di cek CRC nya ini cek CRC kemudian kalau CRC nya oke kirim acknowledgement ACK kalau CRC nya rusak kirim yang negative acknowledgement NAK oke terus setelah menerima acknowledge baru pengirim mengirimkan frame berikutnya jadi ini stop and wait jadi kirim satu frame tunggu sampai menerima ACK baru kirim selanjutnya kemudian jika frame yang dikirim hilang nah ini frame yang dikirim hilang itu taunya gimana kalau dari sisi penerima jika ACK nya gak sampai jadi misalnya dia kirim frame kemudian dia tunggu ACK gak sampai-sampai berarti frame nya hilang atau ACK nya yang hilang itu nanti dia akan time out ada batas waktunya kalau sudah time out otomatis akan dikirim ulang frame yang tadi yang ACK nya gak sampai oke ini ilustrasi nya jadi A kirim satu frame terus stop and wait tunggu ACK setelah ACK nya sampai baru kirim frame selanjutnya jadi ini timeline nya A nih jadi timeline nya A A kirim satu frame dia tunggu ya tunggu tunggu sampai menerima ACK baru kirim frame selanjutnya tunggu lagi sampai terima ACK kirim frame selanjutnya seperti itu dari sisi B dia akan menerima frame kemudian di cek apakah CRC nya oke kalau oke kirim ACK terus tunggu lagi terima frame dibuka cek CRC nya kalau oke kirim ACK dan begitu selanjutnya oke kemudian ada masalah kalau frame nya hilang di tengah jalan atau ACK nya hilang di tengah jalan nah nanti pakai timer jadi kalau timer nya sudah time out otomatis A akan kirim ulang frame yang sebelumnya nah ini ilustrasi nya yang pakai timer jadi A mengirim satu frame oke ACK kemudian frame kedua kirim tapi hilang di tengah jalan loss misalnya pas ngirim itu router nya buffer nya penuh jadi frame ini di drop bisa saja atau pas ngirim link nya putus nah bisa saja ini macam-macam sebabnya link nya putus terus nyambung lagi disini bisa intinya disini frame nya hilang terus A nungguin ACK nih untuk frame kedua gak ada nih ACK nya berarti dia tunggu sampai time out kalau udah time out otomatis dia akan kirim frame yang sebelumnya tadi gitu seterusnya ini yang frame nya hilang atau kalau ACK nya hilang dari sisi A itu dia gak tau frame nya udah nyampe atau belum pokoknya ACK belum sampai kalau ACK belum sampai dia time out sampai waktu tertentu kalau sudah melebihi time out nya kirim frame sebelumnya oke 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 kemudian masalah di B ini ada masalah ini di B nanti kalau ACK nya hilang B akan menerima frame yang sama gitu jadi ini frame nya sama nanti kalau disusun ulang kan asumsinya frame nya di kirimkan terurut ini kalau disusun ulang ini jadi 0 1 1 2 gitu dia gak tau kalau duplikat frame nya ya kan taunya frame nomor 1 sampai kirim ACK dia gak tau kalau ACK nya gak sampai yang B terus datang lagi frame tapi dia gak tau nih ini ternyata frame yang sama dengan sebelumnya dianggapnya frame kedua nih padahal ini frame yang pertama yang nomor 1 nomor 0 1 1 2 tapi dari sisi B dia mengiranya nomor 0 1 2 3 karena dia udah ngirim ACK secara urut gitu jadi frame nya duplikat untuk mengatasinya tiap kirim frame dan tiap kirim ACK itu ditambahkan nomor sekuen jadi untuk mengetahui frame mana yang dikirim jadi untuk susun ulang nya lebih mudah jadi karena ada nomor nya nomor sekuen jadi kalau ada nomor sekuen yang sama frame yang duplikat akan dibuang oke yang ini ada pertanyaan dulu sudah jelas dari saya tidak ada pertanyaan oke 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 kemudian tadi untuk mengatasi yang B ini tiap frame yang dikirim itu diberikan nomor sekuen jadi kalau ada yang duplikat dari sisi penerima dia tahu kalau duplikat ditambahkan nomor sekuen ke frame yang dikirim oke lanjut kemudian kalau kasus yang ini nah ini waktu propagasi nya lama nih jadi nyampai nya lama jadi ACK nya nyampai nya lama ini kalau misalnya jarak nya sangat jauh itu bisa seperti ini jadi ACK nya diterima dalam waktu yang lama melebihi time out nya oke tadi sudah tiap frame diberikan nomor sudah ini nomor sekuen nya ya sekuensial dari 0 dan seterusnya kemudian ini karena waktu propagasi nya lama waktu jarak nya jauh jadi A mengirim frame 0 kemudian dia tunggu ACK nya ternyata time out nih nah karena time out otomatis A akan mengirim frame yang sama kirim lagi frame 0 nah dari sisi A kirim lagi frame 0 oh ini ada ACK nih berarti frame 0 sudah diterima gitu kan dia nyangkanya cepat nih dari frame kirim langsung ACK terus lanjut kirim frame nomor 1 ternyata hilang di tengah jalan ada ACK nih masuk berarti dari sisi A seolah-olah frame nomor 1 sudah terkirim dengan sukses nah dia kirim frame nomor 2 nah gitu seterusnya nanti balik lagi nih ini harusnya nanti time out terus dia kirim frame nomor 2 lagi nah nanti problemnya adalah yang diterima oleh B itu frame 0 0 lagi duplikat gak masalah karena nomor frame nya sudah ada nomor sequence nya terus frame 1 hilang nih nah frame 1 hilang terus lanjut frame 2 nah frame 1 nya hilang nih jadi ada yang kosong ada yang berlubang nih untuk frame nya oke untuk mengatasinya itu tambahkan nomor sequence juga di ACK jadi dia tahu dari pengirim ACK untuk yang mana gitu jadi kalau frame 0 terus ACK untuk yang frame 0 terus frame 0 lagi ini ACK untuk yang frame 0 gitu di frame 1 terus yang A belum menerima ACK untuk frame 1 maka dia harus kirim ulang frame 1 gitu jadi untuk ACK ditambahkan juga nomor sequence nah agar tahu sama-sama tahu frame mana saja yang sudah diterima oleh D oke oke kemudian untuk nomor ACK itu tidak sama dengan nomor frame jadi nomor ACK nya adalah yang akan diterima bukan yang sudah diterima berarti plus 1 ya nah ini jadi sequence number nya adalah frame yang akan diterima jadi kalau frame 0 ACK nya 1 gitu karena dia dia minta frame 1 frame selanjutnya gitu jadi yang dikirim frame 0 ACK 1 nah nanti di slide selanjutnya terus yang dikirim frame 2 misalnya nanti ACK 3 nah gitu untuk ACK itu nomor frame plus 1 atau kalau yang dikirim bukan 1 frame nanti bisa 1 nya byte berarti byte yang selanjutnya kalau yang di sini kan frame berarti frame yang selanjutnya plus 1 oke ini gak ada gambarnya ya nah ini nanti di sini nih untuk ACK nya oke jadi supaya A juga tahu ACK untuk frame yang mana itu ACK juga diberikan nomor sequence jadi frame ada nomor sequence nya ACK juga ada nomor sequence nya agar sama-sama tahu jadi ACK nya untuk yang mana oke terus kerugian dari stop and wait itu sangat tidak efisien jadi banyak waktu yang terbuang jika delay propagasi jauh lebih besar daripada delay transmisi oke bedanya apa kalau delay transmisi itu dari 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 layer aplikasi dari layer aplikasi ke layer paling bawah nah itu delay transmisi pokoknya waktu untuk memasukkan data ke medium itu delay transmisi kalau sudah masuk ke medium untuk ketujuannya itu delay propagasi nah ini delay propagasi itu dari diantar sumber ketujuan melalui medium nya melalui link nya kalau delay propagasi nya lebih besar nah maka tidak efisien kayak gini ini banyak waktu yang terbuang nah ini banyak waktu yang terbuang jadi kalau delay propagasi itu yang panah ini ini delay propagasi ini jalan sampai ke B terus ini ada waktu nih ini delay transmisi waktu untuk proses terus untuk mengirimkan ACK nya ini propagasi lagi ini delay transmisi untuk mengirimkan selanjutnya dari data ke layer paling bawah untuk dikirim itu delay transmisi terus pas jalan ini delay propagasi nah kalau delay propagasi nya kecil bisa kencang nih untuk stop and wait jadi delay propagasi nya kecil jadi jarak A dan B ini dekat kalau jarak A dan B jauh maka akan banyak waktu yang terbuang sebenarnya A ini bisa ngirim lebih banyak nih oke itu kelemahan dari stop and wait HRQ jika waktu delay propagasi lebih besar daripada delay transmisi oke contohnya dipakai di apa nih saya nggak tahu nih bising sama X modem mungkin protokol yang sudah lama nih jaman dulu oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk stop and wait tadi yang kalau dia frame nya frame nom dikirim terus dia karena ada error tadi dia jadi kirim frame 2 berarti itu datanya korup apa nanti frame 1 nya diminta lagi ee karena nggak ada nomor ACK nya maka A nggak tahu kalau frame 1 itu nggak nyampe gitu kan ini ACK nggak ada nomornya nih dari sisi A dia taunya cuma ngirim frame 1 terus ada ACK gitu aja berarti frame 1 sudah nyampe gitu nah A nya nggak nyadar ya nggak akan kirim ulang lagi B nya nggak minta lagi nah B nya bisa minta lagi kalau ada ini enquire mana sih tadi ada nih enquire nih ini kalau mau minta pakai ini enquire tapi di sini asumsinya cuma ada ACK aja jadi nggak bisa minta ada aja cuma ya ACK NAK nggak tahu kalau di TCP ada nggak ya tergantung protokol sih ininya statusnya bisa apa saja TCP header oke kalau di TCP header itu ACK nya berupa bit jadi statusnya berupa bit nih kayak flag aja nih ada ACK NAK nggak ada mana ya udah ini aja ACK yang cuma ada ACK aja jadi tiap protokol beda-beda ada yang ACK NAK ada juga yang bisa minta pakai enquiry B kalau di sini asumsinya cuma ACK aja jadi B nggak bisa memberitahu kalau ada frame yang hilang ada frame yang kurang gitu jadi A nya nggak akan nyadar ya kalau frame 1 tidak diterima oleh B karena ACK nya tidak ada nomor nah solusinya ACK nya diberikan nomor juga oke kemudian contoh jadi ada eh satu link satu channel kecepatan satu setengah megabit per second kemudian ukuran paketnya seribu bit kemudian dari ngirim sampai menerima ACK itu 40ms nah karena pakai stop and wait itu nggak mungkin bandwidth nya dipakai semua nih 1,5 mbps nih karena ada delay nya nah 40ms jadi dalam 40ms itu cuma bisa mengirim satu paket gitu ya kan dalam 40ms ini delay nya dari kirim sampai terima ACK ya dari ngirim sampai menerima ACK itu 40ms nah dalam 40ms cuma bisa ngirim satu paket ini disoal bahasanya paket jadi saya sesuaikan ya kalau paket ya paket kalau frame ya frame ini bisa dimana aja untuk krq oke terus bandwidth efektif nah ini berapa megabit per second nya nih yang bisa dikirim dalam satu detik atau yang diminta disini paket per detik dengan stop and wait hrq nah ini untuk menjawab ini karena dalam 40ms cuma bisa mengirim satu paket gitu maka dalam satu detik bisa mengirim berapa paket gitu kan jadi tinggal di eh dibagi aja ya jadi satu detik itu 1000ms dibagi 40ms i25 nah ini jadi bandwidth efektif 25 paket per detik satu paket nya berapa 1000 bit berarti kalau satuannya mau bit per second berarti 25 kilobit per second gitu kalau disini kan dia minta paket per detik kalau mintanya dalam bps bit per second tinggal dikali dengan ukuran paketnya 25000 bit per second atau 25 kilobit per second tuh jauh banget kan dengan bandwidth nya jadi cuma efektifnya cuma bisa pakai 25 paket bisa ngirim 25 paket per detik terus terus kalau tanpa menunggu ack total jumlah paket yang dapat dikirim ini apa nih oke berarti nggak pakai ini ya jadi langsung kirim tanpa menunggu ack berarti total paket yang bisa dikirim ya segini nih total kecepatannya nih 1.5 megabit per second gitu aja kalau jumlah paketnya berapa dalam per detik itu dibagi 1000 berarti 1500 paket per detik yang bisa dikirim dalam 1 detik 1500 ya tapi kalau dalam 40ms itu bisa ngirim berapa ya tinggal dibagi 1500 500 bentar tadi apa satuannya saya lupa lagi 1500 paket per detik ya kan 1500 bagi 25 nanti dapatnya 60 dalam 40ms harusnya bisa mengirimkan 60 paket cuma kenyataannya karena harus stop and wait dalam 40ms cuma bisa mengirimkan 1 paket nah nanti ini bisa untuk sebagai metrik delay bandwidth produk semakin besar semakin jelek kalau pakai stop and wait ARQ jadi semakin besar delay x bitrate itu makin jelek kalau pakai stop and wait ARQ delay yang pakai ini 40ms bitrate nya yang ini oke gimana nih udah jelas belum nih atau mau ditulis tulis ulang tulis ulang aja ya oke terus ukuran paket 1000 bit kemudian eh salah bandwidth nya bandwidth itu kecepatan channel ya 1,5 mbps delay nya 40ms nah kalau ditanya bandwidth efektif ini pakai stop and wait ARQ stop and wait stop and wait ARQ berarti dalam 40ms itu cuma bisa mengirim 1 paket gitu nah kalau 1 detiknya bisa ngirim berapa paket tinggal dibagi aja 1 detik 1000ms 2,5 mbps bagi 40ms jadi 25 paket per detik atau kalau diubah ke bit per second tinggal dikalikan ukuran paketnya 25 ribu ya kan kilobit per second itu bandwidth efektifnya ini bandwidth yang diberikan cuma karena pakai algoritmennya stop and wait ARQ cuma bisa dipakai segini 25 kbps karena tergantung delay nya kalau delay propagasi nya kecil itu bisa naik lagi kan misalnya delay nya 1ms nah 1000 x 1 1000 1000 x 1000 1 mbps itu tergantung delay nya kalau jaraknya jauh delay nya jadi panjang ini nanti efektifitasnya berkurang ini gak efektif untuk stop and wait ARQ kemudian apalagi paket terkirim tanpa menunggu HCK paket yang bisa dikirim ya tanpa menunggu HCK HCK itu aja 1,5 mbps kalau disini dalam 40 dalam 40 ms nah ini kurang nih di soalnya nih biasanya ditanyakan paket yang bisa kiri-kiri rim dalam 40 ms second tanpa menunggu HCK tanpa menunggu HCK tanpa menunggu HCK oke kalau yang menunggu HCK berarti cuma 1 paket kalau tanpa menunggu berarti bentar ngitungnya gimana nih 1,5 mbps itu berarti 1.500 paket 1.500 paket per second dikali eh dikali ya 0,0 4 second 60 paket gitu jadi paket yang bisa dikirim tanpa menunggu HCK segini 60 paket kalau harus menunggu HCK ya cuma 1 paket dalam 40 ms kemudian kemudian kalau ditanya apa tadi delay bandwidth product ini matrik aja sih makin besar makin jelek tinggal dikali aja delaynya 40 ms kali 1,5 mbps oke berapa nih 1500 kbps kilo kan 10 bangkat 3 milih kan 10 main 3 nah ini tinggal dikali aja berapa nih 60 kbps 60 kbps ya sama dengan kalau byte 7,5 delay bandwidth product ini jumlah data yang ada di kabel nah gitu segini kira-kira gitu jadi yang bisa disalurkan lewat linknya tapi nggak bisa karena pakai stop and wait ack berapa lama hitungnya gimana maksudnya saya agak kurang nangkep kenapa 60 paket kalau menunggu ack jadi 1 paket ini paket yang bisa dikirim dalam 40 ms itu kan kita pakai bandwidth maksimumnya nih kalau nggak nunggu ack itu berarti kirim terus dia kirim terus nggak usah nunggu ack gitu jadi dalam 40 ms bisa kirim 60 paket atau dalam 1 detik bisa ngirim 1500 paket tadi kan gambarnya gini nih harus nunggu nih kayak gini kan ini 40 ms nih kalau nggak usah nunggu kan dia kirim terus dari A ke B dia bisa ngirim 60 frame nih 60 paket nih kalau nggak usah nunggu ack tapi karena harus nunggu ack berarti dalam rentang waktu 40 ms dia cuma bisa ngirim 1 paket saja oh iya paham pak iya nih pada kenyataannya hanya 1 paket ini nyambung kesini nih jika tanpa menunggu ack total jumlah paket yang dapat dikirim ya segini 60 paket dalam 40 ms tapi karena pakai stop and wait dalam 40 ms cuma bisa mengirim 1 paket oke latihan ya mirip ya contoh kedua ada sebuah channel bandwidthnya 10 mbps ukuran paketnya 1250 byte ini byte ya kalau mau dibagi-bagi konversi dulu ke bit kemudian delay nya delay round trip berarti dari pengirim ke penerima terus balik lagi ke pengirim itu 50 ms jadi dari kirim ini apa ya frame apa ya kirim frame sampai menerima ack itu 50 ms kemudian kemudian header crc frame control di abekan jadi fokus aja di sini aja yang dibagi pakai ini aja nah ini hampir sama ya tinggal langkahnya aja yang beda yang ditanya sama bandwidth efektif dengan stop bandwidth rq kemudian berapa yang bisa dikirimkan kalau tidak menunggu ack nah ini sama nih tinggal langkahnya aja yang beda oke tinggal di ubah angkanya ukuran paket 1250 byte jadikan bit berapa nih kali 8 10 ribu ya 10 ribu ya 10 ribu bit bandwidth 10 mbps delay round trip nya dari ngirim frame sampai terima ack bolak balik 50 ms terus bandwidth efektif berarti dalam paket per detik ini tinggal bagi 50 di dapatnya 20 paket per detik gitu jadi tiap detiknya kan 1 detik nih tiap 50 ms bisa ngirim 1 frame dalam 1 detik itu bisa ngirim berapa frame nah ini frame per second kalau dikonversi ke bit per second tinggal dikalikan dengan ukuran frame nya ini di layer 2 jadi 20 200 ribu 200 kbps per second nah cuma berapa persennya nih dari bandwidth maksimalnya 2% ya 2% doang jadi ini gak efektif 2% dari bandwidth maksimalnya kemudian paket yang bisa dikirim dalam 50 ms tanpa menunggu ack nah tinggal di cari di dapatnya 20 eh ini tadi dari mana ya kalau ini maksimalnya ya ya maksimalnya dia bisa ngirim 1000 frame per detik kemudian dalam 50 ms seharusnya dia bisa ngirim 50 50 frame terus kalau ditanya delay bandwidth product tinggal dikali delay kali bandwidth produk kan perkalian 10 mbps 500 500 oke 500 kbps ini data yang ada di tengah jalan kalau bisa dimuat semua segini muatnya oke oke itu untuk jawabannya jadi bandwidth efektif 20 frame per second kalau ditanyanya dalam paket apa frame nih bentar crc frame control oke ikutin aja ya disini pakai paket saya tulisnya frame karena pakai crc dan frame control kemudian ya udah tinggal disesuaikan aja jadi 20 paket per detik kalau pakai stop and wait arq kemudian paket yang bisa dikirim dalam 50 ms tanpa menunggu ack sebenarnya bisa ngirim 50 frame tapi hanya bisa ngirim 1 ya 1 per 50 kan sama dengan ini 2% oke ini ada pertanyaan dulu untuk latihan soalnya oh itu yang 1000 frame per detik 1000 paket per detik tadi dari mana? ini maksimalnya nih jadi di dari sini 1000 paket per detik ukuran paket gitu kan? oh iya terima kasih pak ini kalau tanpa menunggu ack berarti ya maksimalnya yang diambil oke nah tinggal dikit lagi nih oke selanjutnya yang kedua adalah go back end jadi dia bisa mengirim end frame sekaligus tanpa harus menunggu ack nanti kalau ada yang rusak berarti dia harus mundur sejumlah end juga oke jadi pengirim bisa mengirim langsung sejumlah frame yaitu end tanpa menunggu ack kemudian ack terhadap satu frame akan memvalidasi seluruh frame sebelumnya jadi bisa accumulated ack misalnya dia kirim frame 0 1 2 3 terus dia menerima ack 4 berarti frame 0 1 2 3 semuanya sudah diterima karena yang dari penderima dia minta frame keempat kemudian jika tidak ada ack sama sekali sebelum time out jadi kalau sudah time out tidak ada ack maka seluruh frame akan dikirim ulang jadi end frame sebelumnya itu akan dikirim ulang jadi ini semacam pipeline dengan kedalaman end oke ini contohnya go back end nya 4 jadi ini tergantung soal nanti ya end nya berapa dari sisi A dia bisa mengirim 4 frame sekaligus tanpa menunggu ack jadi kirim 0 1 2 3 gitu kemudian setelah mengirim 4 frame dia harus nunggu juga jadi kan end nya 4 nunggu sampai menerima ack ack 1 berarti yang frame 0 sudah diterima dia bisa kirim 4 ack 2 berarti frame 1 sudah diterima jadi dia nge track 4 ini yang akan dia kirim kemudian ack 3 dia bisa ngirim frame 6 jadi yang frame 2 sudah diterima berarti yang sekarang dikirim 3 4 5 6 yang belum dapat ack nya kemudian frame 3 error berarti nanti ini out of sequence 3 nya 0 bolong 4 5 6 terus nah dia nunggu ack 3 nih yang a nya eh ack 4 yang frame 3 itu error berarti ack 4 gak ada nunggu ack 4 ternyata gak ada berarti dikirim ulang dari ack yang main 1 nya ack 4 kan yang diminta jadi kirimnya yang mulai dari frame 3 3 kirim lagi terus terus langsung nih sekaligus 3 4 5 6 tanpa nunggu ack terus stop dulu karena dia sudah mengirim 4 tunggu ack 4 nah ack 4 datang kirim selanjutnya frame 7 gitu jadi go back end dia bisa mengirim n frame sekaligus tanpa harus menunggu ack tapi kalau sudah mengirim n frame ack nya belum datang ya dia harus stop and wait harus menunggu oke kemudian kalau ada ack yang hilang gak masalah jadi ack misalnya ack 1 ack 2 hilang terus ack 3 nyampe ini secara implicit dia akan mengacknowledge ack sebelumnya yang 1 dan 2 jadi gak masalah terus frame 3 kirim ack 4 kemudian sebentar ini kenapa kirim ulang ya oh ini karena time out nih jadi time out nya gak ditunjukin disini jadi frame 0 1 2 3 karena end nya 4 kemudian ditunggu ack nya gak datang datang time out misalnya kirim lagi frame 0 frame 1 terus ternyata datang nih ack langsung 3 nih jadi yang A nunggu ack 1 tapi yang datang ack langsung ack 3 yang sampai berarti otomatis ack 1 dan 2 sudah sudah oke gitu jadi jadi kalau ada ack yang lebih dari yang dia minta otomatis akan mengacknowledge sebelumnya jadi ack 3 akan mengacknowledge ack 1 dan 2 terus terus oke 3 dikirim ulang tadi karena ack 2 belum nyampe ya ck 4 belum nyampe 3 kirim ulang terus ack 4 oke terus kirim frame 4 5 6 ya gitu lah seterusnya nih oke jadi ini untuk ack bisa mengacknowledge yang sebelumnya kemudian untuk meningkatkan kinerjanya bisa ditambah NAK untuk memberitahukan kalau ada yang error jadi frame 0 dikirim kemudian ack 1 minta frame 1 kemudian frame 1 dikirim jadi error sudah sampai error selanjutnya yang B ngirim NAK 1 negative acknowledgement untuk frame yang nomor 1 supaya bisa langsung tahu yang A ada error di frame 1 berarti dia kirim ulang mulai dari frame 1 ini karena go back 7 kalau nggak pakai NAK berarti dia kirim 1,2,3,4,5,6,7 baru kirim ulang yang satunya tapi karena ada NAK berarti yang A tahu kalau yang frame 1 itu rusak kirim ulang ACK2 dan seterusnya oke cuma untuk yang go back N itu yang frame yang out of sequence itu akan dibuang jadi ini ada pemborosan juga nih harusnya bisa disimpan dulu jadi yang nggak ada kan yang kosong kan frame 1 nih harusnya dia bisa minta frame 1 saja terus diselipkan ke frame yang sudah diterima yang sudah diterima yang selain frame 1 2,3,4,5 nah ini kelemahan di go back N jadi frame yang tidak berurut yang ada kosongnya itu akan dibuang restart lagi dari frame tadi frame yang hilang ini restart lagi dari frame 1 2,3,4,5 dan seterusnya oke untuk yang go back N ada pertanyaan pasti tadi agak kurang paham yang time out itu yang diselit tadi boleh lihat gak Pak yang yang mana nih yang ini ini yang yang ada tulisan sebelum time out yang mana sih kalau yang yang time out disini stop and wait ada time out nya nih kalau yang kalau yang di go back N ini gak digambarkan kalau time out udah cuma disini kan kenapa dia ngirim frame 0 lagi ini harusnya ini harusnya karena time out nih oh iya yang itu iya bener Pak karena time out kan dia ngirim lagi cuman yang tadi di penjelasan sebelumnya ada tulisan sebelum time out tapi kalau yang disitu kalau yang Bapak bilang bener berarti sesudah time out jika tidak ada ACK sama sekali sebelum time out ini ini ya iya saya ada kurang-kurang kalau gak ada ACK sampai harusnya nih sampai time out gak ada ACK maka seluruh frame akan ditransmisikan ulang ini harusnya sampai time out kan logiknya kan nunggu sampai time out baru kirim ulang gitu kan iya makasih Pak cuma disini ACK nya gak ditunjukin nih eh ACK time out nya nih ini harusnya ada time out baru kirim ulang yang frame 0 oke ada pertanyaan lagi udah lewat nih sebentar ya lanjut dulu oke ini yang kelemahannya go back end itu frame yang out of sequence yang urutannya gak urut karena ada yang gak sampai soalnya ini frame 1 gak sampai nih jadi yang diterima frame 2 3 4 5 satunya masih bolong makanya ini akan dibuang nah dia akan minta restart lagi dari frame 1 1 2 3 4 5 nah ini contohnya kalau go back end dipakai di HDLC dan V42 kemudian problemnya inefisien kalau error rate nya tinggi jadi transmisi ulang nya harus balik lagi ke sampai end biasanya end nya kan nilainya besar untuk mengefektifkan pemakaian bandwidth jadi gak cuma 7 ini kan ini masih kecil nih tadi kan bisa ngirim 60 paket gitu kan kalau gak nunggu ya puluhan biasanya puluhan 50 gitu jadi problemnya kalau error rate nya tinggi maka transmisi ulang nya juga banyak oke solusinya adalah hanya dikirim ulang frame yang error nanti pakai ini selektif repeat ARQ jadi yang diulang itu yang tertentu saja gak semuanya nah untuk selektif repeat ARQ itu frame yang sudah diterima akan disimpan walaupun gak urut tetap disimpan selama masih sesuai dengan window nya ukuran window nya ukuran jumlah frame yang bisa dia terima akan disimpan jadi gak akan dibuang kalau belum urut nanti kalau ada yang kurang dia akan minta lagi minta frame yang kurang saja gak usah semuanya oke nanti untuk istilah ukuran buffer ini window jadi berapa banyak frame yang bisa diterima bisa receive window ini di sisi penerima atau send window di sisi pengirim oke ini contohnya jadi frame 0 oke ack 1 frame 1 oke ack 2 frame 2 error gak ada ack frame 3 oke nak2 ini untuk memberitahu bahwa frame nomor 2 masih error negative acknowledgement untuk yang 2 kemudian frame 4 kirim kirim oke ack 2 dia masih apa ya minta yang 2 gitu jadi dia kasih tahu frame mana yang masih error jadi ack nya gak nambah ya jadi frame 4 harusnya kan ack 5 nih kalau semuanya berjalan lancar tapi disini ack 2 jadi dia minta yang frame nomor 2 terus frame 5 dan seterusnya nah setelah dari sisi A kalau dia menerima NAK2 atau ack 2 berarti frame yang nomor 2 itu kurang yang dari B itu ada yang kurang frame nomor 2 berarti dia langsung ke frame nomor 2 yang dikirim gitu terus ack 7 nah kenapa ack 7 karena yang sisi penerima sudah nih lengkap nih 0 1 2 3 4 5 6 karena ini 2 yang dikirim dia minta 7 gitu jadi yang ack 2 ini selama yang frame 2 masih belum nyampe dia akan kirimnya ack nomor frame yang belum diterima itu untuk yang selective repeat oke contohnya untuk selective repeat di TCP itu pakai selective repeat ARQ kemudian ini fungsi yang lain flow control itu pakai window tadi receive window agar sisi penerima tidak kewalahan misalnya kan dari server speknya tinggi kemudian yang hostnya speknya rendah itu kalau nggak ada flow control itu komputernya akan kewalahan menerima data dari server oke terus untuk flow control pakai sliding window jadi dari sisi penerima dan pengirim dia akan mengiklankan berapa buffer yang dia mampu itu sliding window jadi ukurannya bisa berubah-ubah sesuai kondisi di komputer masing-masing contohnya di TCP itu pakai ya sliding window jadi pakai advertise window size jadi dari sisi penerima yang akan memberi tahu berapa buffer yang dia mampu ini contohnya jadi B dia kirim ACK untuk byte kalau yang TCP ini pakai byte bukan pakai nomor frame jadi ini per byte ACK nya ACK dan nomor sekuen kemudian untuk window nya ini 2048 ini artinya dari host B dia bisa menerima data maksimum 2048 byte itu jadi mampunya segini terus dari A dia akan kirim maksimal 2048 kirim nomor 2000 itu panjangnya 1024 ini terus kirim lagi sekuen nomor 3024 kenapa 3024 karena lanjutan ini kan yang dikirim byte nomor 2000 sampai 3023 lanjutnya 3024 isinya data 3024 sampai 4047 nah 2 ini totalnya 2048 tuh gak boleh lebih dari window nya sekali kirim walaupun dalam 2 segmen ya pokoknya gak boleh lebih dari window nya kemudian dari B ACK terus dia kirim data sejumlah 128 byte nah dari A dia beritahu B window nya 1024 jadi B gak boleh kirim lebih dari 1024 byte gitu nah untuk yang TCP nomor sekuen dan nomor ACK itu per byte jadi angkanya gede nih jadi sekuen nomor 2000 mulai dari 2000 sekuen nomor 3024 mulai dari 3024 terus dari CCB kalau sudah menerima byte ke 4047 ACK nya 4048 dia minta yang selanjutnya data 4048 ini nomor byte nya ini di TCP bisa di cek di Wireshap ini nomor sekuen kemudian window size yang disini ukuran per byte nya berapa ukuran buffer yang dia mampu terima oke itu aja mungkin untuk hari ini data link control ini nanti saja ini contoh header di HDLC header di point to point protokol oke itu aja untuk hari ini jadi intinya di protokol ARQ kemudian untuk yang materi statistika multiplexing ini nanti saya tanyakan dulu ke Bu Yu nih masuk ujian atau enggak kalau masuk berarti kita bahas di pertemuan selanjutnya oke itu saja dari saya ada pertanyaan sebelum ditutup tidak ada oke tidak ada terima kasih sampai sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah terima kasih terima kasih